Intro Lakukan studi banding anggota DPRD Kabupaten Yalimo kunjungi kantor wali kota Jayapura Intro Sekerdaris daerah kota Jayapura, Franz P.K. menerima kunjungan studi banding ketua dan anggota DPRD Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Begunungan di kantor wali kota Jayapura Saya pimpin Andelwan, Wali Kota Jayapura sedang berada di luar daerah Sehingga kami waktu video dalam penerimaan pimpin Andelwan yang akan melaksanakan studi banding di kota Jayapura Karena itu, pertama-tama mari kita dosong Puji syukur ke hatikan Tuhan yang maha puasa Karena kita semua dalam keadaan yang sehat Sampai pada pagi hari ini Berkat perlindungan kasih sayang dan juga berkat yang kita semua terima Sampai dengan pada pagi hari ini Pimpin Andelwan dan juga anggota DPRD Kabupaten Yalimo Kami hormati Lokus atau tempat untuk studi banding Yaitu dalam rangka untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan masing-masing daerah di Kabupaten Yalimo Melalui regulasi atau ketetapan berkah Tentapan berkah Tentapan bergulasi di Indonesia Dalam rangka peningkatan pendapatan masing-masing daerah Kunjungan tersebut dalam rangka optimalisasi fungsi legislasi dalam implementasi peraturan daerah Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Yalimo Pertama kami menyampaikan terima kasih kepada kepimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Yalimo Yang telah memilih untuk menjadikan kota Jayapura sebagai daerah untuk studi banding Dalam rangka optimalisasi regulasi untuk peningkatan PAD di Kabupaten Yalimo Tujuannya tadi sudah Pak Wakil Satu sudah menyampaikan bahwa datang ke sini karena melihat bahwa pengelolaan PAD Kota Jayapura cukup baik Dan banyak ada sektor-sektor atau sumber-sumber PAD yang sudah bisa dilakukan secara optimal Itu dengan adanya regulasi Dan sehingga itulah yang kemudian memilih kota Jayapura sebagai tujuan untuk menjadikan Kami sangat berterima kasih kepada DPRD, Lembaga Kediwanan, Kabupaten Yalimo yang bisa datang Dan kami tadi sudah diskusi sejumlah hal terutama terkait dengan regulasi dan peraturan-peraturan daerah dan juga peraturan badi kota Dan hubungannya dengan optimalisasi pendapatan asli daerah Dan tadi sudah sepakat bahwa akan kami siapkan regulasi baik oleh Pak Benda, disekuan dan juga bagian hukum Kemudian akan diserahkan hukum yang dibutuhkan di sekuan Harapan saya bahwa kunjungan Westeri Banding ini bukan yang terakhir kali Kami juga harap supaya bisa didapatnya Bisa akan untuk Westeri Banding hal yang serupa Baik oleh Lembaga Dewan ataupun juga DPRD ataupun juga oleh dinas teknis eksekutif Karena walaupun legislatif atau DPRD bisa mengeluarkan regulasi Tetapi kemudian itu tidak bisa dilakukan secara optimal Atau dieksekusi optimal oleh dinas sebagai eksekutor Maka itu juga tidak akan optimal juga Dalam penggalian dan juga pengelolaan PAD Di antara eksekutif dan legislatif selalu berjalan bersama Dan bahkan mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah Terakhir kami siap untuk menerima kunjungan dari berbagai daerah Dan bahkan juga dari luar Papua Selama ini bukan banyak yang dikunjungi Dan juga sering dengan daerah-daerah Baik dari sekutif dan pendapatan asli daerah Saya pikir itu memiliki semangat yang sama Untuk kita memajukan dari daripada masing-masing Sementara itu wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Yalimo Yason Wabuk menyampaikan Bahwa tujuan mereka untuk mengambil studi banding di kota Jayapura Dikarenakan kota Jayapura merupakan ibu kota provinsi Induk Serta memiliki pendapatan asli daerah yang terbilang sangat besar Baik dari henduran yang dari kami Yalimo Kami punya pendapatan asli daerah Kami masih di daerah sehingga kami juga datang Dan kami dengan ikuti Yalimo Dia sudah lebih besar Sehingga kita juga datang di puluhan minggu Memperdiskusi dengan cara bagaimana kami Yalimo juga bisa mendapat hasil yang bisa membenahi Nah itu adalah tujuan yang kami Kemarin datang ke Jepularan kami Sebagai tanding di wali kota Kemudian itu pertama Yang kedua Kami di daerah kami sangat potensi Dan memang kami membutuhkan dukungan pemerintah Dari pemerintah provinsi Induk Jayapura dan juga Provinsi Pegunungan Dengar Sehingga membatasi yang dari materi yang kita masuk Jalan Terasiya Pulau Amena Dan di dalamnya itu banyak pengorbanan yang kita hadapi Jalan kami belum normal Tapi kendaraan banyak Menguatan lewat-lewat ton Akhirnya juga banyak Jalan cepat rusak Sehingga masyarakat di wilayah itu Untuk menguji jalan Kendaraan menghadapi Sehingga kami sebagai perwakilan Saya juga mengusulkan Pemerintah provinsi Jayapura dan juga Pemerintah provinsi Pegunungan Dengar Sehingga wajib kami Pengjembatan Timbang di Meteor Berantut Witeru AD Media Papua Mengabarkan Terima kasih Jadi Tegah Tidak Tengah Selamat menikmati Terima kasih.